Sebagai mana dulu, saya ulangi lagi, sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Robitoh Alawiyah, organisasinya para habaib, pengurusnya ya Ki Haji Ahmad Dahlan, Bahasim Asya'ari, Bahwahab itu pengurusnya. Begitu Ki Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Bahasim menjadi pengurusnya, termasuk Bahasim yang bantu organisasi Muhammadiyah. Ngopeni, Bahamad Dahlan, ikut, Bahwahab ikut, termasuk para habaib, membekukan organisasinya, kita membantu Ki Haji Ahmad Dahlan. Akhirnya yang membentuk Muhammadiyah, dilihat Muhammadiyah ini mulai berseberangan dengan toriqoh kita, toriqohnya para habaib, sebab mereka banyak dengan amaliyah-amaliyah Imam Malik, sedangkan kita para habaib ini adalah Imam Syafi'i, Asyariyah. Madhabnya, fiqihnya menggunakan Syafi'i, Tasawufnya menggunakan Ghazali. Loh, kok bertentangan dengan Ki Haji Ahmad Dahlan? Maka mereka membuarkan diri dan masuk di dalam Subbanul Waton. Yang pertama Nahdatul Waton, diganti Subbanul Waton, terus terakhir diganti Nahdatul Ulama. Para habaib bergabung di dalam Nahdatul Ulama. Ceritanya kayak begitu, bergabung, jadi satu, berjuang bersama, makan gak makan mereka bersama, luar biasa. Sampai mengusir penjajah dengan kalimat takbir. Kata Bung Tomoh, dengan kalimat apa saya bisa menyemangati para pejuang kalau tidak menggunakan kalimat takbir? Itu masih ada sampai sekarang rekamannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyadu an la ilaha inna Allah wahgahu la syarikana. Wa asyadu anna sayidina wa nabiyyina muhammadan abduhu wa rasuluhu anna dhila nabiyya ba'dah. Allahumma salli anna sayidina muhammad wa ala li sayidina muhammad amma ba'duh. Para teman-temanku sekalian, para subscriber, para netizen yang budiman. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT. Allah menambahkan serta mencurah limpahkan rahmat dan tambahan kenikmatannya. Mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya. Diberkah hidupnya, fid dini wa dunia wa ala akhira. Baik teman-teman sekalian, setelah kemarin kita melihat beberapa video yang isinya adalah pembelokan-pembelokan sejarah. Baik itu sejarah masuknya Islam ke Tanah Jawa yang dipelopori oleh Wali Songo. Kemudian berdirinya NU yang menginisiasi siapa, penggagasnya siapa. Kemudian sekarang ini kita juga menampilkan video di mana ada seorang Habib juga. Yang menyatakan bahwasannya, sebelum adanya Muhammadiyah dan NU, itu ada Robi Toh Alawiyin terlebih dahulu dibentuk. Di mana ketika itu pengurusnya adalah Ki Hashimash'ari dan juga Ki Ahmad Dahlan. Kemudian Ki Ahmad Dahlan kata beliau keluar dari Robi Toh Alawiyin dan mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Robi Toh Alawiyin membekukan organisasinya dan membantu perjuangan Ki Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Lama-lama setelah Muhammadiyah itu dirasa berbeda aliran dengan apa yang diyakini oleh para Habaib. Akhirnya ramai-ramai mereka meninggalkan Muhammadiyah. Kemudian membantu Ki Hashimash'ari untuk mendirikan Nahdotul Ulama. Nah, ini adalah penyesatan sejarah. Coba kita perhatikan sejarah ya, kapan Muhammadiyah itu berdiri. Muhammadiyah itu berdiri pada tahun 1912. Kemudian disusul oleh Nahdotul Ulama yang berdiri pada 1926. Nah, Robi Toh Alawiyin ini berdiri pada 1928. Artinya lebih dulu Muhammadiyah. 1912. Kemudian disusul oleh Nahdotul Ulama pada tahun 1926. Nah, kemudian berdirilah Robi Toh Alawiyin pada 1928. Nah, ini kalau kita tarik kesimpulan teman-teman ya. Kenapa sih? Kiai Imadudinus Malabantani berikut dengan para santri dan orang-orang yang tergabung di lembaga Bahsul Masa'iyah khususnya dan juga di lembaga Robi Toh Ma'ahid Indonesia itu melakukan penelitian. Sampai akhirnya kita menemukan kejanggalan pada rentetan silsilah nasabnya para haba itu. Di mana mereka ini suka memelintir sejarah, memelintir ayat, membelokkan makna hadis. Nah, ini yang menjadi motivasi kita semua. Di mana mereka itu selalu menggaungkan bahwasannya mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang pencatatan silsilahnya paling rapi dan kredibilitas lembaga Robi Toh Alawiyin itu diakui oleh dunia. Tapi kok, sikap perilaku dan sepak terjangnya tidak sesuai dengan apa yang dia akui. Maka kami melakukan penelitian ini. Kemudian, setelah banyaknya tanggapan yang memframing seakan-akan riset ilmiah yang dipelopori oleh Kiai Haji Imaduddin Osman al-Bantani ini sebagai bentuk fitnah menebar kebencian dan adu domba antara para Kiai dan para hamba. Maka mau tidak mau kita harus membuktikan dengan apa? Dengan menampilkan video-video track record mereka. Jadi ini bukan dalam rangka kita menggali kebobrokan dan keburukan mereka. Bukan. Tapi justru kami ingin membuktikan bahwasannya yang mempelopori yang menyebabkan yang menjadi asbab kita itu melakukan penelitian ini loh. Kenapa kalau video-video itu didiamkan saja tidak diklarifikasi, tidak diluruskan sementara video itu dilihat oleh banyak kalangan umat Islam khususnya di Indonesia akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena sejarah bangsa ini banyak yang dibelokkan oleh mereka Entah itu disengaja ataupun tidak Jadi teman-teman sekalian harus mengerti Bukan maksud kami itu ingin menjelekkan satu kelompok dan menyanjung satu kelompok atau merendahkan satu kelompok meninggikan satu kelompok Bukan Tapi justru kami itu ingin menjaga kelestarian sejarah bangsa karena ini menjadi modal agar supaya anak cucu kita generasi milenial ini tidak lupa jati diri bangsanya Nah begitu teman-teman Jadi jangan sampai ada yang berpikir negative thinking Oh ini memframing seakan-akan habaib itu buruk semua karena apa yang ditampilkan itu kesalahan keburukannya Bukan Karena anda-anda sekalian yang terlebih dahulu termakan provokasi Bahkan mungkin diantara kalian ada yang membangun narasi Agar supaya mindset masyarakat itu berburuk sangka kepada Kiai Imadudin Smanal Bantani Kiai Fuad Peleren dan juga teman-teman yang lain yang memperjuangkan keabsahan dan kebenaran daripada sejarah bangsa ini termasuk di dalamnya sejak yang berhubungan dengan Islam dan organisasi Islam Nahmutul Ulama Dan bagaimana mungkin anda bisa diamkan kalau ada orang mengatakan bahwasannya Robito Alawin itu adalah Robito yang pertama kali berdiri di Indonesia yang mengatakan Habib Sementara kemarin katanya NU itu diinisiasi digagas oleh seorang Habaib Karena pada waktu itu Habaib itu keturunan Arab dan pada masa penjajan Belanda tidak boleh orang Arab itu mendirikan satu organisasi Maka diperintahlah Kihasim Asyari Loh ini kan berbenturan sama-sama Habibnya berbenturan dan sama-sama salah gitu loh Nah itu harus diluruskan Karena apa? Karena ini berbahaya bagi generasi bangsa ini yaitu generasi Melenial sekarang dimana generasi Melenial ini sangat acuh terhadap sejarah berbeda dengan generasi saya zaman dulu yang senang mendengarkan cerita sejarah membaca buku-buku dongeng dan membaca buku-buku sejarah sekarang itu anak-anak sudah jarang kemana-mana pegang buku itu jarang sampai perhatikan ya di perpustakaan-perpustakaan itu jarang sekarang kalau zaman saya dulu orang itu senang ke perpustakaan minjem buku kadang-kadang ya baca buku di perpustakaan itu zaman saya dulu zaman sekarang sudah berbeda makanya kami-kami ini ya berusaha untuk menjaga keabsahan dan kebenaran sejarah bangsa ini demikian ya teman-temanku sekalian mudah-mudahan kita semuanya ini berangkat dari niat yang tulus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga kebenaran bukan untuk menjatuhkan siapapun tapi siapapun yang berusaha untuk mengkaburkan sejarah wajib kita klarifikasi itu apabila dia mengkaburkan sejarah di medsos maka kita harus klarifikasi di medsos seperti itu teman-teman ya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh